Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel youtube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Nah hari ini adalah hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Saya berada di sekitar stasiun kereta sempat Tegal Luar di sekitar Gedebagi, Kabupaten Bandung. Ini masuknya Kabupaten Bandung karena batasnya jalan tol. Nah teman-teman, stasiun kereta sempat Tegal Luar sekarang namanya ada nama belakangnya, stasiun Tegal Luar, bla 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 bla. Nah itu artinya KCEC sekarang sudah menerapkan atau sudah menjual naming right atau hak penamaan. Sama seperti stasiun MRT di Jakarta, ada stasiun Setia Budi Astra, ada stasiun Istora Mandiri. Ada stasiun Lebak Bulus Grab dan lain sebagainya. Dan itu penjualan naming right atau hak penamaan itu bisa menghasilkan penghasilan atau bisa memberikan penghasilan tambahan bagi perusahaan. Nah sekarang stasiun Tegal Luar punya nama belakang. Namanya adalah nama pengembang properti terkenal di Indonesia. Di mana propertinya ada di Tangerang, Bekasi, di Bandung. Dan nama perusahaan propertinya teman-teman bisa menebak sendiri. Tidak jauh dari stasiun Tegal Luar di sebelah sana tuh. Ada propertinya atau perumahannya yang baru dikembangkan di kota Bandung ini. Luar biasa. Dan ini sudah lumrah di perusahaan-perusahaan untuk menjual naming right atau hak penamaan. Karena itu bisa memberikan penghasilan tambahan bagi perusahaan. Oke teman-teman, mari kita lihat dari udara. Sudah lama saya baru kesini lagi nih. Baru ngeliput di Tegal Luar. Sebentar lagi akan ada keberangkatan kereta cepat G1238 jam 15.35 dari Tegal Luar menuju Halim. Oke mari kita lihat dari udara sambil melihat stasiun Tegal Luar dari udara juga. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube ini. Lanjut! Oke teman-teman, sebelum melihat bagian stasiun, sebentar lagi nih kereta dengan nomor G1238 dari Tegal Luar tujuan Halim, Jakarta akan segera diberangkatkan. Sebentar lagi. Sekitar 2 menit lagi atau kurang bahkan. 15.35 nih, bentar lagi. Sekarang jam 15.34. Bentar lagi, kurang lebih 1 menit. Bahkan bisa kurang dari 1 menit. Sekali lagi ini kereta cepat dengan nomor G1238 dari Tegal Luar tujuan Halim sebentar lagi diberangkatkan. Nah terlihat lampu sudah menyala putih. Oh, sebentar lagi diberangkatkan. Sudah lama saya baru... Oh, sudah berangkat tuh. Luar biasa. Sudah lama saya baru ngeliput ke sini lagi. Ya, G1238. Tujuan Halim diberangkatkan dari Tegal Luar pada jam 15.35. Perlahan menuju ke padalarang. Nanti dia akan akselerasi setelah beberapa jauh dari stasiun. Saya akan ikuti dulu sampai ke dekat jembatan. Oh, treknya menanjak, melengkung dan menanjak ke arah buah batu. Luar biasa pemandangannya di sini. Nah di depan nanti di tol kilometer 149. Gerbang tol... Getaci. Jadi tol Getaci nanti akan dimulai dari sana. Gedebage, Tasik, Cilacap. Nah, persis di dekat kereta cepat tuh. Nanti akan dimulai dari sana. Interchange tol Getaci. Di sekitar kilometer 149. Oke, kereta sudah menjauh. Sekarang mari kita lihat stasiun Tegal Luar yang sekarang sudah... Sebentar, itu apa ya? Oh, sisa-sisa ini. Sisa-sisa keren. Sisa-sisa pembangunan, infrastruktur. Oke, teman-teman. Sekarang KCIC sudah mulai menjalankan penjualan naming right atau hak penamaan untuk stasiun. Nah, yang pertama ini stasiun kereta cepat Tegal Luar. Naming right-nya sudah dijual ke perusahaan pengembang properti terkenal. Yang sekarang ada di kota Bandung, tidak jauh juga dari stasiun Tegal Luar ini. Jadi, tebak saja nama perusahaan propertinya apa. Saya belum berani mengungkapkan soalnya papanamanya masih tertutup. Jadi, nama perusahaan properti itu berada di belakang nama Tegal Luar. Jadi, stasiun Tegal Luar diikuti nama perusahaan properti itu. Jadi, sekali lagi sekarang KCIC sudah mulai menerapkan penjualan naming right atau hak penamaan. Ya, sama dengan stasiun-stasiun MRT di Jakarta. Ada stasiun Setia Budi Astra. Ada stasiun Istora Mandiri. Ada lagi Lebak Bulus Grab yang dijual ke Grab naming right-nya. Kalau, apa itu yang Istora Mandiri yang dijual ke Mandiri naming right-nya. Terus, Setia Budi Astra dijual ke Astra naming right-nya. Nah, ini stasiun Tegal Luar pun naming right-nya dijual ke perusahaan pengembang properti terkenal. Ada di berbagai kota dan sekarang di Bandung baru ada akhir-akhir ini. Nah, teman-teman lihat. Oh, lumayan rame juga stasiun Tegal Luar. Nah, ini lihat naming right-nya masih ditutup. Saya belum berani mengatakan walaupun sudah tahu. Pokoknya ini pengembang properti besar lah yang ada di berbagai kota. Di Bekasi juga ada. Di Tangerang ada. Nah, di Bandung juga ada. Tidak jauh dari stasiun Tegal Luar ini. Tebak sendiri aja lah apalah. Itu masih ditutup oleh kain hitam. Jadi nanti Tegal Luar, Anungu namanya. Ya, mungkin nanti pada larang juga dijual ke perusahaan mana naming right-nya. Karawang juga. Nanti terus Halim juga. Nah, itu karena bisa menambah pendapatan bagi perusahaan. Misalnya sekian miliar dalam pertahun ongkosnya. Seperti itulah, teman-teman. Oke, stasiun Tegal Luar rame juga lumayan. Nah, sekali lagi saya zoom ke namanya. Nah, Tegal Luar terus diikuti nama perusahaan pemilik naming right-nya. Nah, masih ditutup. Saya belum berani mengungkapkan. Walaupun sudah tahu, ya tebak aja sendirilah. Di sekitar stasiun Tegal Luar ada perumahan mewah. yang mengembangkan dengan pengembang ternama itu aja. Oke, tampaknya ini baterai sudah mau habis nih. Tuh, terlihat dari sini juga terlihat tuh. Pemukimannya, properti. Kawasan pemukiman elit. Yang nama pengembangannya terkenal banget pokoknya mah. Oke, terima kasih sudah menonton. Nah, ini teman-teman. Kereta selanjutnya diberangkatkan pada jam 16 lebih 10. Ini nomor G1240. Diberangkatkan 16.10 dan akan tiba di stasiun Halim 45 menit kemudian. Karena dari ujung ke ujung 45 menit. Dan akan tiba sekitar jam 16.55 di Halim. Terima kasih sudah menonton.